Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu hal yang menyatukan antara dua negara serumpun di ASEAN iaitu Malaysia dan Indonesia adalah Hari Raya Aidul Fitri Ini disebabkan kedua negara ini mempunyai akar budaya yang sama iaitu Islam Namun sudah pasti kemeriahan yang dirasakan tidaklah sama persis Melalui pengamatan beberapa warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia yang merantau di Malaysia Berikut dan disajikan kepada para penonton perbezaan Hari Raya Aidul Fitri antara Malaysia dan Indonesia Teruskan menonton Yang pertama Kita mulakan dengan hal-hal yang paling ringan dahulu iaitu dari segi panggilan itu sendiri Rakyat Malaysia menyebut satu syawal sebagai Hari Raya Ucapan klasik yang sering diucapkan ialah Selamat Hari Raya Sementara di Indonesia pula istilah yang masyur adalah Lebaran Selamat Lebaran Ya kalau di Malaysia, Lebaran ini jarang menjadi kalimat ucapan Ia hanya dipakai untuk ucapan rasmi atau bertulis mata-mata Begitu juga ucapan Hari Raya bagi warga negara Indonesia Yang kedua, Lagu Raya Malaysia lebih banyak Lagu Raya di Malaysia merupakan sebuah mantra Atau lagu rasmi yang diulang-ulang setiap tahun Dan ia dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi legenda Malaysia Sejak di era almarhum P. Ramli Hinggalah di zaman Dato' Siti Nurhaliza Ia menjadi lagu wajib Yang menghiasi pagi raya Dan sepanjang bulan syawal Biasanya lagu raya Malaysia bernada sedih dan mendayu-dayu Yang membuatkan hati pilu mengenangkan masa lalu Ini sedikit berbeza dengan lagu raya Indonesia Boleh dikatakan tidak ada lagu tradisi raya di Indonesia Yang ada pun adalah lagu baru oleh artis-artis terkemuka terkini Itu pun tidaklah sebanyak seperti di Malaysia Yang ketiga, takbir di Indonesia lebih bersemangat Di Indonesia, lagu takbir semakin memecah pada malam hari raya Betul, betul Semua umat Islam yang kecil atau besar Tua atau muda Akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas Motosikal Untuk melawangkan takbir Menggunakan pembesar suara Dan juga gendang Itulah yang disebut takbir keliling Riuh rendah Bandar-bandar utama di Indonesia Dan sedikit terganggu dengan bunyi bising Ledakan bunga api Dan yang menarik adalah Kanak-kanak dan remaja Bebas bertakbir raya di masjid Bersama-sama dengan orang tua Ia ini para imam, para bilang Dan para siap masjid Tidak ada halangan dan larangan dari orang tua Tidak seperti yang terjadi di Malaysia Sementara itu di Malaysia Kejap guys Kalau di Malaysia masa enggak boleh Setelahnya anak-anak budak-budak itu Untuk merayakan seperti itu Bertakbir di masjid-masjid Apakah tidak boleh guys Saya baru tahu ini Di Malaysia takbir raya dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau Juga di TV oleh pemimpin-pemimpin kerajaan Atau parti-parti politik tertentu Ada juga kadang-kadang melibatkan orang awam Walaupun sebenarnya sudah kalah Dibandingkan dengan kemerihan takbir di Indonesia Yang keempat Tiada bazar Ramadan di Indonesia Bulan Ramadan menyaksikan peningkatan kegiatan perniagaan dan bisnes Untuk menjana pendapatan rakyat terbawah Pada perniaga menyediakan juadah berbuka puasa Dan juga sebagai sambutan di hari raya mendatang Namun di Malaysia Ianya lebih meriah, lebih sistematis dan berfokus Pada satu lokasi strategik Ini yang disebut sebagai bazar Ramadan Di setiap daerah dan bandar-bandar Pasti ada sekurang-kurangnya satu bazar Ramadan Ia adalah usaha sama Antara kerajaan tempatan Atau pemerintah kota Dengan masyarakat peniaga di Malaysia Kebanyakan bazar Ramadan adalah tempat Menjual aneka juadah makanan untuk berbuka puasa Di samping barang-barang keperluan lain Untuk hari raya Idul Fitri Berbeza sekali di Indonesia Tidak ada bazar Ramadan Walaupun tidak dinafikan Ramai pedagang kaki lima Yang turun menjual barang-barang mereka Ada juga yang menjaja di lokasi tertentu pada bulan Ramadan Yang menjual seperti tempe, tahuk goreng, kolak dan air minuman Di Indonesia Perniagaan di bulan Ramadan Kurang sistematik berbanding Malaysia Dan terhak pada makanan tertentu sahaja Yang kelima, Indonesia tidak melarang makan di siang hari Di Malaysia menjadi sebuah kesalahan Dan dosa besar Jika makan secara terbuka sepanjang bulan Ramadan Walaubagaimanapun di Indonesia Yang tidak berpuasa Dibolehkan makan di tempat umum terbuka Dan makan di Indonesia juga Dibuka seperti biasa sepanjang bulan Ramadan Cuma ditambah Atau diletakkan langsir Atau kain Supaya yang makan di dalam Tidak mengganggu penglihatan Yang berpuasa di luar Yang keenam, balik kampung atau mudik Ada persamaan antara Malaysia dan Indonesia Perkenaan tradisi pulang kampung Bagi warga negara Malaysia Istilah balik kampung Merupakan tradisi yang dibuat Selang beberapa hari sebelum menjelang Satu syawal Idun Fitri Dan ianya hanya berlangsung beberapa hari Paling lama pun satu minggu sahaja Namun berbeza di Indonesia Tradisi pulang kampung halaman ini Dikenali sebagai mudik Dilakukan lebih awal Bahkan ada yang mula mudik ke kampung Ketika di awal Ramadan lagi Dan suasana mudik di Indonesia Membuatkan kedai-kedai di bandar-bandar besar Seperti Jakarta, Surabaya dan Medan Akan tutup selama sekurang-kurangnya Dua hingga tiga minggu Hingga satu bulan Yang ketujuh Perbezaan pakaian Antara Malaysia dan Indonesia Di Malaysia Biasanya kaum lelaki Akan memakai Pakaian tradisional baju Melayu Sementara kaum wanita Akan memakai Pakaian tradisional baju kurung Baju kebaya Belbagai warna Sementara di Indonesia Tidak ada pakaian tertentu khusus Untuk sambutan hari raya Walaubagaimanapun Majoriti umat Islam Akan memakai pakaian Berwarna putih Kerana ia Melupakan lambang Kesucian Sesuai dengan sambutan Satu syawal Biasanya kaum lelaki Memakai baju pokok Yang kelapan Solat Eid al-Fitri Berbeza di Malaysia Yang hanya Solat di masjid Indonesia Tidak hanya Bersembah yang di masjid Banyakkan masjid besar Di bandar akan mengadakan Solat Di padang Ataupun lapangan terbuka Ada juga bahkan Solat di jalan raya Sehingga kan Sesetengah jalan raya Di kota besar Seperti Jakarta Tutup Yang kesembilan Rumah terbuka Atau halal bihalal Rumah terbuka di Indonesia Hanya untuk ahli keluarga terdekat Serta sahabat yang rapat Berbanding di Malaysia Pengajuran rumah terbuka Pengajuran rumah terbuka Dibuat untuk semua Warga di kampung yang sama Sungguh pun begitu Di Indonesia Ada sebuah tradisi Halal bihalat Ia seakan-akan Majlis sambutan hari raya Namun biasanya diadakan Di peringkat pejabat Atau kantor Persatuan Kampung Atau peringkat nasional Atau wilayah Bahkan diajurkan oleh Parti politik tertentu Sedangkan di Malaysia Majlis umpama halal bihalal Diadakan besar-besaran Pada hari pertama sahaja Iaitu rumah terbuka Anjuran parti pemerintah Atau dipanggil Rumah terbuka Perdana Menteri Yang kesempuluh Raya sebulan di Malaysia Di Malaysia Hari raya menjadi kelaziman Diraihkan sampai sebulan Rumah Islam di Malaysia Lebih menjadikan syawan Sebagai tempat Untuk bernostalgia Bermain perasaan Dan feeling Terutama melibatkan Orang tersayang Sebab itulah Lagu-lagu raya di Malaysia Juga lebih banyak Dan sudah turun-temurun Dimainkan Berbeza di Indonesia Lebaran meriah Hanya pada minggu-minggu pertama Setelah itu Raya Indonesia hidup Seperti sedia kala Walaupun masih banyak juga Kedai yang Yang masih tutup Kerana tuan kedai Masih mudik di kampung Meskipun ada perbezaan kecil Dari sambutan Hari raya Idul Fitri Apa yang penting Perayaan ini Bukan hanya pada budaya Dan adat tahunan Semata-mata Akan tetapi Idul Fitri Atau lebaran Merupakan sebuah ibadah Yang disyariatkan oleh Agama Islam Ia adalah waktu Untuk mengiratkan Tali silatulahim Di kalangan keluarga Juga masyarakat Islam Tanpa mengirat keturunan Atau latar belakang agama Sekian saja untuk kali ini Terima kasih kerana menonton Dan selamat hari raya Oke guys Sudah selesai videonya So itulah tadi Lebaran di Indonesia Dan juga Malaysia Mana yang lagi best Silahkan komen Kek bawah ya Teman-teman sekalian Jadi yang saya baru tahu Adalah pasal Istilahnya itu Takbiran yang pertama tadi Takbiran di Malaysia Itu tidak boleh Istilahnya Anak-anak Budak-budak Macam tuh Dekat masjid Mungkin dilarang Boleh kawan-kawan Komen ke bawah Dan juga Kalau di Indonesia Itu takbiran Semua sudah boleh Istilahnya Mau anak-anak Mau dewasa Mau orang tua Semuanya boleh Istilahnya takbiran Untuk memeriahkan Seperti itu Dan juga yang terakhir tadi Istilahnya adalah Pasal halal bihalal juga Halal bihalal ini Kalau di Malaysia Istilahnya ada Tapi di hari pertama Lebaran Sedangkan kalau di Indonesia Halal bihalal itu Dilaksanakan Ya pokoknya bulan Istilahnya bulan syawal Seperti itu Nah yang baru Saya tahu juga Istilahnya tentang Malaysia Ini adalah Lebaran disana itu Satu bulan Wah keren banget Sedangkan kalau disini itu Satu minggu Dua minggu Itu udah Macam biasa lagi Seperti itu Kalau di Malaysia Satu bulan Betul Silahkan komen ke bawah Jangan lupa untuk Di like share Comment dan subscribe Dengan saya Dan juga Drama politikus ini Jangan lupa Untuk senantinya sebahagia Mohon maaf Lahiran batin Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax